Hai video ini merupakan bagian cerita tie-in dari Dark Knight Metal jadi yang belum mengerti tie-in itu apa di sini di Indonesia jelaskan secara singkat ya teh ini sebenarnya merupakan istilah cerita yang berhubungan dengan cerita utamanya jadi cerita Dark Knight Metal ini memiliki cerita pelengkap dengan ikatan cerita yang sama tetap mengambil konsep dari cerita utama dari Dark Knight Metal dalam arti yang lainnya adalah cerita di video ini merupakan bagian cerita dari kisah yang lain dari cerita utama dari Dark Knight Metal sampai disini sudah paham kan ya aku harap kalian sudah mengerti dan saatnya kita memasuki cerita di video ini dengan judul BATS OUT OF HELL Hai semua jumpa lagi dengan DC Indonesia bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe kalian luar biasa follow juga akun Instagram DC Indonesia ya at BCU Indo namanya oke terima kasih cerita ini kita mulai dari bagian pertama BATS OUT OF HELLS yang berada di komiknya The Flash volume kelima isu masalah ke-33 dan diterbitkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2017 Oke langsung saja kita selami ceritanya lebih dalam let's go pada halaman pertama di halaman pertama ini kita langsung diperlihatkan judul dari komik ini BATS OUT OF HELLS bagian pertama disini narasi Flash si Barry Allen yang menjelaskan bahwa di saat ini dia sedang membantu Superman untuk masuk ke Dark Multiverse dan itu bisa kalian lihat di video sebelumnya di Dark Nights Metal isu ke-4 cek videonya ya di playlist Dark Nights Metal kemudian di halaman selanjutnya Flash menjelaskan bahwa tugasnya kali ini merupakan hal suatu kegilaan yang luar biasa seperti yang disampaikan dia akan mengantarkan Superman ke Dark Multiverse diceritakanlah kenapa hal ini dia lakukan semua ini berawal dari seminggu yang lalu sebuah gunung tiba-tiba muncul di tengah kota Gotham dan dengan itu mengeluarkan versi bengkoknya dari Batman yaitu versi gelap dari Batman yang berasal dari Multiverse Gelap dengan adanya gunung yang ada di Gotham itulah kehadiran mereka para Batman versi kegelapan untuk melakukan misinya di dunia ini saat ini Bruce Wayne alias Batman sedang terjebak di dalam Dark Multiverse oleh pengaruh Iblis Barbatos yang berkerudung semenjak saat itu tidak hanya Gotham Central City, Coast City, Detroit bahkan terakhir yang kita lihat di komik sebelumnya di Dark Nights Metal Metropolis pun menjadi korban dari para invasi Dark Nights versi kegelapan seperti yang kita ketahui pada video Dark Nights Metal di Oblivion Bar para pahlawan berkumpul bersama dan menemukan titik terang dengan informasi si Green Arrow yang menyatakan bahwa mereka para Dark Nights bisa di kalahkan dengan Nude Metal akhirnya para pahlawan pun berbagi tugas untuk mencari keberadaan Nudes Metal itu akhirnya Superman yakin bahwa dia akan sampai ke Batman yang berada di Dark Multiverse dan akan membawanya kembali dan kemudian memperbaiki bencana tersebut dengan bantuan Steel yang menggunakan palu yang terbuat dari Nudes Metal dan itu menyelaraskannya dengan Dark Multiverse untuk membuka portal dengan memanfaatkan garpu talah anti-monitor yang disembunyikan Batman di bawah Fortress of Solitude-nya Superman dengan mengaktifkan dan bantuan Steel, maka Flash dan Superman pun berlari hingga mereka mencapai kecepatan yang tertinggi lalu Flash melepaskan semua kecepatannya ke dalam Superman kemudian melemparkan pahlawan lain antar dimensi dan dengan harapan dia benar mengirimnya ke tempat yang dituju dan selanjutnya kisah Superman dapat kita lihat di cerita utama Dark Nights Metal isu keempat nah sekarang kita fokus dengan melihat keadaan The Flash yang berhasil mengantarkan Superman yang menembus zona hantu di sini The Flash kehabisan tenaga, energinya habis dan dalam kondisi yang lemah dia bahkan dengan sempatnya membantu Steel yang sedang menyelidiki garpu talah multiversal Flash tidak dapat menghilangkan perasaannya bahwa dia telah menemukan perangkat seperti ini sebelumnya tetapi Steel tetap optimis bahwa misi mereka pastilah akan berhasil kemudian mereka pun berdialog tentang garpu talah yang digunakan mereka itu akan mengantarkan Superman ke multiverse gelap oke kemudian Flash memanggil Justice League dengan alat komunikasinya dia berharap mendapat kabar baik dari teman-temannya itu tetapi teman-temannya itu si Wonder Woman yang berada di Rock of Eternity dengan Dr. Fate dan Lady Black Hawk dan Green Lantern di ruang tenagarian dengan Mr. Traffic dan telurnya si Plastic Man sedangkan Aquaman yang berada di tembok terlarang Atlantis bersama Deathstroke mereka tidak dapat menemukan nudes metal yang mereka perlukan untuk mengalahkan musuh mereka kemudian sebuah suara masuk dalam komunikasi ternyata Shaebok yang telah hilang selama berjam-jam sekarang di saat ini dia mengatakan bahwa mereka dalam tanda kutip datang untuk para pahlawan ya mereka itu adalah para Dark Knights dari versi Dark Multiverse tiba-tiba di lokasi tiga pahlawan lainnya versi jahat dari mereka bom tubs Shaebok terbuka dan mengambil mereka semua masuk ke dalam portal bom tubs Shaebok tentu saja Flash disini menghubungi mereka dalam saluran komunikasi radio ternyata disana sudah tidak ada lagi orang yang bisa dihubunginya sepi tanpa ada suara yang menandakan tanda-tanda kehidupan tiba-tiba saja di saat itu juga dua penjahat muncul di portal di hadapan Flash dan Steel mereka pikir itu adalah Shaebok yang akan membantu mereka dan ternyata itu adalah Murder Machine dan Devastator Steel langsung saja menghantam palunya yang mengenai murder machine namun pada akhirnya naas bagi Steel mesin pembunuh alias murder machine mengalahkannya dan Devastator menghancurkan garpu Tala Multiversal karena Barbatos ingin garpu itu dibangun kembali di tempat lain Devastator dengan bujukan Batman Who Locks yang berkomunikasi dengan bentuk hologram mempengaruhi Devastator untuk menghajar Barry Allen alias The Flash ternyata Devastator menghancurkan garpu Tala yang ada disana tentu saja hal ini membuat The Flash menjadi panik dia marah dan mengatakan Superman dan Batman itu terjebak dalam Dark Multiverse dengan perasaan yang marah Steel pun yang sudah dikalahkan oleh murder machine dia pun berlari dan akhirnya menghilang dari sana kemudian di halaman selanjutnya kita berada di Central City di kotanya Barry Allen disini kota ini sudah porak-poranda dengan invasi yang dilakukan oleh Flash versi Dark Multiverse alias The Red Dead Flash muncul disini dan tempat ini tentulah Red Dead harus bertanggung jawab disini dia menemukan Welly dan Iris si pacarnya yang dia coba hibur setelah kekuatan si The Red Dead membuat mereka menjadi menua dengan kecepatan yang luar biasa cepat belum lepas rasa kerinduan mereka tiba-tiba saja dia jatuh terperosok ke dalam lubang kegelapan yang dimana dia diserang oleh penglihatan tentang kegagalan dan kematian dia berusaha untuk naik ke atas permukaan namun Flash merenung bahwa sesuatu yang mirip terjadi pada Superman di Metropolis dan dengan anehnya saat ini dia sekarang bisa menghubungi ketiga rekannya yang tadi menghilang yaitu Aquaman, Green Lantern dan Wonder Woman melalui komunikasi dalam kegelapan yang sama hanya saja mereka tidak ditemani oleh partner mereka masing-masing ternyata Cyborg kembali menghubungi mereka mencoba memperingatkan mereka walaupun jaringan agak terputus-putus yang pada akhirnya dapat dilungkuhkan oleh kekuatan luar ternyata itu adalah Batman Who Loves yang menghubungi mereka dalam komunikasi dan dia mengatur panggung untuk masing-masing dari mereka semua ya mereka semua sekarang berada dalam versi Dark Nights Batman mereka berada dalam Batcave nya para Dark Nights ya disanalah mereka semua sekarang berada Wonder Woman menemukan dirinya di dalam gua dikelilingi oleh persenjataan yang ditinggalkan dari tombak hingga baju besi yang bertenaga Aquaman menemukan dirinya berada di gua yang penuh dengan kapal yang tenggelam Green Lantern menemukan dirinya dalam struktur sarang lebah tanpa cahaya Flash menemukan dirinya di dalam gua yang didekorasi dengan treadmill berduri dan kostum berbingkai dari teman dan musuh yang telah meninggal dan akhirnya di masing-masing tempat mereka muncullah dari setiap versi kegelapan dari mereka satu untuk setiap anggota liga dan ini tentulah settingan dari Batman Who Loves dan sekarang Flash pun sadar bahwa kecepatan itu tidak akan berguna lagi jika ada ruang yang tersisa yang ada disana untuk melarikan diri dan cerita pun berlanjut di bagian kedua dari Bad Out of Hells di komiknya Justice League volume ketiga isu ke-32 teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada akhirnya kita sudah berada di penghujung video ini bagikanlah komentar kalian mengenai video komik ini tulis ya di bawah deskripsi video ini share jika berkenan like jika kalian menyukai video ini dan tekan tombol tidak suka jika kalian tidak menyukai video ini tanpa kata-kata yang panjang jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati